Lumayan banyak karakter barunya ya Yo, hello Ketemu lagi dengan aku Udi Kali ini aku pengen Bikin akun ulang untuk game Sword of Convalaria Karena bisa dibilang ini sudah Enif sebulan mungkin ya Ya, sudah sebulan sejak rilisnya game ini Buat yang belum tahu mungkin Sword of Convalaria itu apa Ini adalah game Gacha Mobile Tapi bedanya dia ini bergenre tactical RPG ya Jadi gamenya tuh turn-based tactical RPG dengan art pixel Mungkin kalian bisa lihat yang di belakang nih Udah kelihatan backgroundnya tuh art stylenya udah kelihatan unik gitu ya Nah, karena banyak yang sebenarnya gak terlalu banyak sih Ada yang bertanya kayak Kalau mulai sekarang telat gak? Ya kan? Makanya aku juga sekalian mari kita coba aja gitu ya Langsung kita mulai Oke, jadi di awal game ini kita langsung Kayak semacam automatic story ya Dan kita disini Milih gender dan ngasih nama Oke Nah, disini kita bisa milih karakter cowok sama cewek Karena di dua akunku yang sebelumnya aku pilihnya cowok Mungkin sekarang iseng kali ya Nah, cuman disini ada info kalau penampilan bisa diganti selama perjalanan Jadi mungkin nanti bisa ganti karakter yang mana Aku belum nyobain tapi kita pilih yang cewek aja untuk sekarang Oke, ternyata namanya belum langsung Tapi kita langsung dialihkan ke story Dimana disini storynya tuh Kita di awal di penjara ya Kalau aku udah beberapa kali Disini juga ada fitur skip story dan lain-lain Setelah itu kalian bakal semacam tutorial gitu Tutorial di game ini lumayan panjang Bisa dibilang hampir satu chapter ya Atau chapter 0 itu sendiri bisa dibilang si tutorialnya itu Kita langsung mainin aja ya Select target Ini di awal-awal beberapa scene gak bisa di skip ya Nah disini baru kita dimintain nama Kalian bisa pilih nama random dan lain-lain begitu ya Atau pilih nama kalian sendiri Ya, setelah cerita lagi Kita lanjut Ini masih tutorial juga Disini tutorialnya tentang ini ya Kelas Tentang kelas Dimana Kelas itu punya Kelebihan melawan kelas lain Selesai ya Habis itu kita bisa lanjut lagi Oh, ternyata abis ini masih ada mekanik satu lagi deh Oke ya, ternyata bener ada mekanik satu lagi Ini kayaknya mekanik dorong Oke Oke, ternyata bukan itu Tapi tutorial barrel ya Explosive barrel ini Dia bisa meledak kalau dipukul Sip, masih gampang lah ya Masih diberi advantage kita Dan ini yang ditunggu-tunggu bisa dibilang Ini tutorial, gacha tutorial Jadi kalian belum bisa bebas gacha sampai sini Cuman Ini butuh Kalau aku tadi setengah skip-skip ya Itu butuh waktu sekitar 10 menit sampai sini Tapi gacha disini tuh gue renti Artinya isinya tuh udah pasti itu Jadi gak usah terlalu dipikirin gacha pertama ini Harus ditarik dulu ya Ini pasti Maita ya Sebenernya kebanyakan konten bisa ditamatin dengan karakter apa aja Yang penting kalian sesuai gitu Ini cerita bagian dari main story 2 Main story juga Dimana disini ada 2 maksudnya ya Ada 2 main story Yang satu itu ada di The Fool's Journey tadi Satunya lagi nanti ada di Spiral of Destiny Harusnya gak terlalu susah Dan kita gak perlu sampai Kelar semua Gitu ya Kecuali memang Enaknya di Spiral ini Adalah dia Kita dapet kristal buat gacha Tadi itu ya Sangat-sangat gampang Mari kita lihat Hadiahnya kira-kira Sama Atau lebih bagus Daripada Ketika baru pertama rilis Disini masih ada Pre-registration Nah Oke Ya ini kayaknya semua bakal dapet Kita dapet 21 Pool gacha Terus dapet Kristal dan lain-lain Jadi Kita ambil aja semua Kalau di total Kalau kita balik ke depan itu Disini per gachanya butuh 150 ya Begitu Dan Ini banner yang ada sekarang Kalau kalian baru mulai main Akan ada banner First Summon Ini di akunku yang lain Udah gak ada ya Ini Beginner only Ya Cuman 30 pool Kita kayaknya belum bisa 30 pool Ini 21 Dan 540 Satu poolnya butuh Kalau mau pake kristal Itu 150 Kristal Luxite ini ya Hop Luxite namanya Terus Terus Kalau mungkin Ada yang mau Re-roll Re-roll Mungkin Bisa Aku sarankan Ke banner Debut ini Yang lagi limited Karakternya juga Masih bagus Kalau pertama rilis Karakternya tuh Gloria ya Bagus juga Dan bisa dibilang Itu meta Sampai sekarang Simona ini juga Lumayan bagus Kalau kalian kayak Bingung Belum tau referensinya Mau kemana Ambil Simona cukup Bagus Dan karena dia Satu bannernya sendiri Ini dapetnya lebih gampang Dibanding sama Banner yang Di Steinet Ini nih Ini bannernya Berdua-berdua Dan aku baru tau Ternyata Banner ini Masih ada Kalau di akun baru Ya Soalnya di akunku itu Sudah tidak ada Banner Chol Sama Beryl ini Soalnya Seingatku sekarang Sudah ganti dari Jadi yang Ini Get Together Disini juga ada Nonowil Dan Momo Bisa dibilang Ini dua Banner ini mirip Satunya Seeker Satunya Destroyer Dan dia Mage Destroyer Mage Kalau ini juga sama Satunya Destroyer Satunya Seeker Ini Sebenarnya Sesuai selera Kalau kalian Mau Gacha Beginner Langsung aja Kita mungkin 20 pull Kita skip aja Mungkin biar cepet Oke Terus kita bisa Sat 10 Semuan lagi Apakah dapet Di 20 Atau langsung 30 Oke Masih belum dapet Jadi kita Sudah punya 700 Kita lanjut Aja At least Sampai 30 Pull Mungkin ya Biar kita Tahu Bakal Dapet Karakter Apa Gitu Ini tutorial Naikin Level Biasa Nah Sini Bisa Tutorial Tutorial Equipment Abis Stage Tadi Dan Stage Stage Harus Selesai Kita Dapet Kartu Terus 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 Setelah Kelar Chapter Tadi Kita Kebuka Event Disini Event Ada yang Penting Yaitu Adalah Ini Hari Hari Pertama Kalian Bisa Langsung Dapet 100 Kemarin Gak Ada Banyak Banget Achievement Untuk Akun Baru Achievement Biasanya Masih Dapet Banyak Banyak Ini Summon 10 Terakhir Kita Lihat Dapet Siapa Legendary Karakter Baru Lumayan Banyak Karakter Barunya Oh my god Oh my god Dapet Eda Oh my god Dapet Eda Guys Kalau Kalian Mau Tahu Aku Pengen Banget Sama Karakter Ini Di Akun Utam Aku Gak Dapet Disini Dapet Di Banner Beginner Coba Oh my god Oke lah Ya Yaudah Ya Yaudah Memang nasib Kadang-kadang Begitu Sip Kalian Bisa Dapet Satu Karakter Masih Bisa Dapet Lumayan Banyak Gacha Karakter 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 Ada Sekarang Pun Masih Bagus Bagus Walaupun Sudah Ganti Dari Banner Pertama Kali Rilis Jadi Menurutku Harusnya Kalau Kalian Main Sekarang Itu Masih Bisa Banget Gitu Ya Bahkan Aku Sampai Dapet Karakter Yang Aku Pengen Banget Ya Karakter Yang Aku Pengen Banget Ini Bisa Dapet Sekarang Yang Di Akun Utamaku Aku Nggak Dapet Aku Sampai Bingung Ini Akun Bakal Aku Mainin Terus Nggak Jadinya Aduh Pusing Yaudah Ya Mungkin Sampai Situ Aja Video Kali Ini Pertanya Pertanyaannya Apakah Kalau Main Sekarang Ketinggalan Menurutku Nggak Kalian Masih Bisa Dapet Karakter Yang Bagus Bagus Sekarang Pun Bonus Nya Juga Masih Banyak Ya Kalaupun Ada Yang Sedikit Berkurang Mungkin Dari Code Rhythm Itu Pun Aku Sendiri Nggak Terlalu Sering Maka Code Rhythm Karena Hadiah Dari Code Rhythm Pun Nggak Selalu Mendapatkan Look Side Yang Buat Gacha Ini Terima Kasih Banyak Udah Nonton Sampai Ketemu Lagi Bye Bye